Halo sahabat sehat, selamat datang kembali di channel inspirasi kesehatan pada vlog kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih tahap atau proses terjadinya bayi tabung seperti biasanya sebelum lanjut jangan lupa untuk terus support kami dengan cara subscribe channel ini like and share dan bersama kita berbagi info-info menarik lainnya dari kesehatan saat ini teknik reproduksi buatan seperti bayi tabung dipandang sebagai solusi bagi mereka yang ingin memiliki anak namun terhambat oleh masalah kesuburan ataupun masalah genetik banyak hal yang akan dilakukan untuk mendapatkan buah hati salah satunya dengan program bayi tabung bayi tabung adalah suatu proses yang melibatkan sel telur dewasa yang diambil dari ovarium wanita dan akan tinggal di laboratorium khusus untuk dibuahi oleh sperma jika proses fertilasi berhasil maka embryo akan dipindahkan ke rahim seorang wanita dengan harapan akan terjadinya kehamilan atau secara medis disebut dengan in vitro fertilization proses yang pertama yaitu merangsang sel telur atau stimulasi ovarium stimulasi ini adalah untuk meningkatkan jumlah sel telur yang diproduksi oleh ovarium selama tahap stimulasi ovarium ini mama akan diberikan obat kesuburan untuk meningkatkan produksi sel telur yang kedua pematangan orcid atau sel telur dalam ovarium sebelum sel telur diambil dan dipindahkan ke rahim mama telur harus menyelesaikan pertumbuhan dan perkembangannya terlebih dulu untuk memicu pematangan orcid tersebut mama akan diberi suntikan human chorionic gonadotropin atau HCG suntikan hormon ini dilakukan sebanyak satu kali dan harus dilakukan pada waktu yang tepat yang ketiga pengambilan sel telur atau ovum retrieval pengambilan telur baru bisa dilakukan sekitar 34-36 jam setelah mama menerima suntikan HCG pengambilan telur dilakukan menggunakan jarum yang akan menghisap folikel dalam ovarium mama nantinya hanya akan ada satu orcid atau telur tiap satu folikel yang diambil dari ovarium orcid ini kemudian akan dibawa ke laboratorium embriologi untuk dilakukan pembuahan yang keempat pembuahan telur maka selanjutnya akan dilakukan pembuahan atau inseminasi inseminasi adalah saat dimana sperma diperkenalkan ke telur kemudian hasil gabungan keduanya dimasukkan ke dalam ruangan khusus biasanya dalam waktu 12-24 jam diharapkan sudah terjadi pembuahan antara sperma dengan telur namun jika suami yang mengalami masalah ketidaksuburan atau yang mempunyai kualitas sperma rendah sperma perlu disuntikan langsung ke masing-masing telur yang matang dan proses yang terakhir adalah pemindahan telur yang sudah dibuahi atau embryo pemindahan telur yang sudah dibuahi atau embryo biasanya dilakukan pada hari kelima setelah pembuahan dimana embryo sudah berada pada fase blastosid embryo pada fase blastosid ini sudah mampu menempel dengan baik pada rahim mama mengingat sifat prosedurnya yang komplek tidak mengherankan jika program bayi tabung ini bisa menghabiskan banyak uang memakan waktu cukup lama serta ada pula resikonya seperti kegagalan atau lainnya nah itulah beberapa proses terjadinya bayi tabung semoga menjadi manfaat sekian dulu dari video saya kali ini saya ucapkan terima kasih buat sahabat sehat yang sudah menonton videonya kalau kamu ada pertanyaan atau ada saran lain kamu bisa komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Inspirasi Kesehatan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati